DPC Asosiasi Pendeta Indonesia atau API Banyumas merayakan ulang tahunnya yang ke-12 pada Kamis 12 Oktober di Pendopo Sipanji Purwokerto. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bagian Keserasu Wondo, Perwakilan Kantor Kementerian Agama, dan Pengurus DPC API Se-XK Residenan Banyumas. DPC Asosiasi Pendeta Indonesia Banyumas merayakan ulang tahunnya yang ke-12, Kamis 12 Oktober 2023. Acara ini dipimpin langsung oleh Pendeta Petrus Abul Gain selaku Ketua DPC API, dihadiri oleh Kepala Bagian Keserasu Wondo, Perwakilan Kantor Kementerian Agama, Ketua dan Pengurus DPC API Se-XK Residenan Banyumas. Perayaan ini menghadirkan Pendeta Linda Tarore dari Jakarta yang menyampaikan pesan-pesan pada Alkitab dengan mengusung tema Kobarkan API Unity bagi NKRI Tatak Tetek Tutuk. Ia mengajak kepada jemaat agar tidak menjadi orang yang banyak khawatir, tidak bimbang, dan tidak mudah menyerah. Ketua DPC API Banyumas, Pendeta Petrus Abul Gain menyampaikan terima kasih dan rasa syukur karena dapat melaksanakan acara ulang tahun API yang ke-12 ini. Oke Hari ini Hari ini tanggal 12 adalah perayaan ulang tahun API yang ke-12 Sebenarnya API itu tanggal 5 Oktober tapi kami rayakan hari ini tanggal 12 karena tanggal 5 itu banyak kegiatan Dan kami bersyukur kami boleh merayakan dan Bapak Bupati, Bupati Bupati boleh hadir diwakili oleh Kesra dan juga teman-teman pendeta yang datang dan juga dari DPC API Cilacap Berbaliknya banyak negara yang ke-12 ini berharap dengan ulang tahun yang ke-12 DPC API Banyumas dan sekitarnya dapat semakin maju Sementara PJ Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro dalam sambutan yang dibajakan Kabak Keseraswondo mengucapkan Selamat kepada DPC dan berharap para bendeta mampu menjadi contoh dalam menjaga kerukunan di tahun politik ini Dari Banyumas, Tim Liputan, Satli TV, Mewartakan